Halo semuanya, welcome back to Official Komplis Selular bersama saya Ijay dan saatnya kita bakalan ngobrak-ngabrik di pasar kelas entry level itu kata Infinix, yang bisa dibilang King Phoenix ya dan jokesnya rata-rata kayak gitu, kalau bisa kalian lihat di Facebook dan lain-lainnya karena apa? karena buat King Phoenix ini, dia harga entry level tapi dapet varian yang oke, RAM 8, Storage 128GB jadi kurang apa lagi, tapi yang jelas kita bakalan quick review dari Infinix Hot 30, ini yang sempat kita unboxing juga ya dari Infinix Hot 30 Special Edition tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami oke, ini dia alasan kenapa Infinix Hot 30 ini sebagai salah satu yang bakal ngerusak pasar di entry level kalau misalkan kalian tahu di e-tel atau mungkin Infinix Hot 30i kemarin yang variannya 8, 128GB, tapi dapet storage dan RAM yang gede walaupun chipsetnya yang menurut saya pribadi bukan chipset yang gaming-gaming amat ya tapi kali ini kedatangan Hot 30i ini bener-bener bakal ngerusak di kelas entry level alasannya satu, selain dari harganya yang di Rp 2.099.000 dapet di varian 8x18GB tapi kalau misalkan di varian yang 8x256-nya disini saya masih belum dapet infonya ya, harganya berapa apalagi Infinix Hot 30 ini kita dapet yang Special Edition-nya yang kemarin sih menurut saya pribadi menarik banget ya yang harga Special Edition-nya saya masih belum tahu harga berapa tapi di TikTok Shop itu, kalau saya gak salah dia dapet di harga Rp 3.000.000.000 kurang gitu ya tapi kalau misalkan mau yang pastinya kalian bisa langsung join live kita aja di TikTok Official Complex Cellular tentunya atau bisa kalian search Complex Cellular ya kalian bisa cek aja di link deskripsi buat tahu kelanjutannya update-update yang ada di social media kita disitu ada IG dan juga TikTok-nya juga oke balik lagi ini kenapa Infinix ini bisa jadi HP yang bakal ngerusak entry level performanya yang menurut saya pribadi ini udah oke banget di kelas 2 jutaan tipis ya tapi balik lagi ini buat kaum mendang-mending kalian bisa pikirin lagi kalau misalkan Infinix Hot ini cocok gak buat kalian tergantung di kebutuhan kalian tapi sebelum kita lanjut ke bagian performanya kita bakalan bahas dulu di bagian desainnya ya dari segi desainnya sih menurut orang-orang ada yang bilang ini cantik atau enggak tergantung aspek seleranya masing-masing tapi menurut saya pribadi ini sih masih kurang cocok di saya ya karena yang jelas dari HP Infinix Hot 30 ini dia bakalan gampang ninggalin sidik jari inget sidik jari di belakang bukan fingerprintnya saya masih inget di Samsung A13 kemarin yang saya review ya dari bodinya dia bakalan neplak yang namanya sidik jari jadi kalau misalkan kalian yang gak suka bersih-bersih disini kalian mungkin gak cocok ya dari Infinix Hot 30 ini tapi tenang aja kalau misalkan kalian beli yang Hot 30 Special Edition-nya dia dapat casing yang udah saya tunjukin di unboxing di video sebelumnya ya yang dimana casingnya ini bener-bener cakep banget ya walaupun temanya Free Fire mungkin buat kalian yang gak suka Free Fire ya menurut saya pribadi masih oke-oke aja kok karena casingnya cuma sekedar namanya aja jadi gak terlalu keliatan lah buat Free Fire-nya abis tapi mungkin buat bocil-bocil kalian bocil-bocil kematian yang pemuja Free Fire ini beneran enak banget sih dapet casing yang dimana ada desain Alvaro dan satunya lagi saya lupa namanya yang karakter ceweknya itu siapa ya namanya? ya yang jelas itulah namanya yang saya inget Alvaro-nya aja bagian atasnya yang dari casingnya sih cakep dan di SE Edition ini dia dapet lanyard jadi udah lanyard dan juga ada HP-nya jadi udah gokil lah buat bocil mungkin harusnya tertarik banget ditambah dapet topinya juga dan balik lagi kalau misalnya dari segi desain apalagi desain kameranya yang bener-bener terasanya gede dia mirip-mirip iPhone yang modelnya bentuk zigzag kayak gitu walaupun disini dari frame kameranya dia bener-bener gede banget apalagi di bagian bodinya disini ada lekukan-lekukan yang dimana kalau misalnya kalian tekan di bagian bodinya disini ada rasa kayak grenjelinya gitu atau ada gundukan kecilnya kayak gitu kebenaran saya pribadi tapi kalau misalnya kalian gak suka sama yang glossy kayak gini bisa ngambil di varian satunya yang warna hijau yang menurut saya pribadi itu juga udah oke juga dan gak glossy ya gak kayak HP yang warna hitamnya ini sayangnya kita dapetnya warna hitam tapi balik lagi di bagian bodinya ini semuanya bisa dibilang lengkap ya speakernya udah ada yaitu audio jignya juga udah ada udah type C juga side fingerprintnya ada tapi sayangnya disini dari Infinix ini yang saya rasain dia modelnya mono walaupun sebenarnya stereo juga tapi kalau misalkan kita dengerin bagian atasnya ini dia gak terlalu berpengaruh kecuali kalau misalkan di bawahnya ditutup dia rasanya bener-bener bakal kecil banget suaranya ya kurang lebih kayak gitu ya kalian juga bisa liatlah contohnya bakal kayak gimana ya yang kurang lebih contohnya kayak gini oke saya kencengin dulu dia udah stereo tapi di bagian atasnya ini bener-bener terasa kecil ya jadi kalau misalkan kita nutup bagian atas gak ada perubahan yang signifikan jadi kita matiin dulu jadi buat Infinix ini dia udah stereo ya sebenarnya tapi saya sih ngerasanya kayak mono karena bagian atasnya bener-bener gak terlalu berasa tapi overall masih oke-oke aja karena balik lagi ketika kita tahu harganya ya ini kelas entry level jadi ya mau bagaimana lagi kita cuma tinggal terima aja terus dari beratnya sendiri juga dari Infinix Hot 30 ini dapet di 196 gram dengan dimensinya yang bentuknya retro kotak ini bagian bodinya dapet di 168,7 x 76,6 x 8,4 mm dan sekarang kita lanjut di bagian layarnya yang menurut saya pribadi ini layarnya bikin takjub banget ya selain layarnya yang lebar dia udah pake yang namanya punch hole dari segi kamera depannya jadi kesan 2 jutaannya gak bakal terasa gitu ini terasanya kayak HP di 3 jutaan ya kalau misalkan orang liatnya di bagian layarnya kecuali di bagian bodinya yang polikarbonat dan plastik kayak gini karena orang pasti ngiranya di harga 2 jutaan di 1 jutaan tapi kita bakal bahas di bagian layarnya yang lebar layarnya dapet di 6,78 inch IPS LCD dan dia udah support di 90Hz juga dari 90Hz-nya ini juga bisa dike mode auto atau mungkin di 60Hz buat ngirit baterai jadi kalian gak perlu khawatir buat stay di 90Hz jadi tinggal kalian atur-atur aja lah mau 90Hz atau di 60Hz atau mungkin di auto aja selain layarnya yang 90Hz ini dia resolusi videonya dapet di 1080 x 2460 pixel aja yang dijamin ini udah full HD plus dan juga udah nyaman banget buat scrolling social media buat nonton buat nonton anime atau mungkin buat main game Free Fire juga bakal HD selain yang resolusinya udah full HD plus dia kecerahannya masih standar yaitu dapet di 600 nits yang menurut saya pribadi sih oke-oke aja apalagi layarnya yang IPS jadi udah cukup banget 600 nits itu ya dan sekarang kita bakal beralih di bagian chipsetnya yang bisa dibilang ini antara kelebihan dan kekurangannya tergantung di kalian lagi chipsetnya sendiri udah bisa dibilang kenceng dapet dipakai Mediatek Helio G88 yang performanya mirip-mirip sama Snapdragon 680 mirip-mirip ya bukan sama dan buat Androidnya juga ini bakal kebanggaan sendiri buat Infinix karena udah Android 13 walaupun OSnya masih di OS 12.6 itu yang terbaru juga sih tapi belum di OS 13 dan mungkin kekurangannya menurut saya pribadi dari Infinix walaupun harganya yang murah dia kecepatan update-nya dia masih agak kurang ya menurut saya pribadi karena di HP-HP sebelumnya kayak Smart 7 dia masih di Android 12 padahal HP-HP sekarang seharusnya masuk di Android 13 ya balik lagi sih karena ini HP ya Infinix jadi nggak perlu banyak protes karena HP murah gitu HP murah terus 90Hz dan udah menang banyak jadi kayak itu semua bakal ketutup gitu dari update OSnya ya mungkin ada beberapa yang agak sayang dari update OSnya ya tapi overall kalau misalnya kita lihat dari performa dan lain-lainnya itu sih masih oke-oke aja dan performanya sendiri nih dari Mediatek Helio G88 ini bisa dibilang cukup panas tapi buat main game Mobile Legends sendiri dia dapet di resolusi high high-nya aja nggak sampai ultra dan buat main game PUBG dia bisa dapet di HD high dan buat main game Free Fire udah di rata kanan banget ya apalagi yang special edition Free Fire ini jadi kalian nggak perlu khawatir yang namanya dari resolusi grafiknya tapi di sini walaupun yang harus ditekankan adalah HP ini bakal gampang cepat panas bisa dibilang hangat sih kalau saya karena mainnya di bawah AC tapi mungkin kalau misalnya kalian mainnya di luar ini sih bakalan cepat panas dan juga ketika kalian genggam bakal nggak nyaman karena area panasnya di bagian tengah-tengah sini ya jadi agak kurang nyaman aja gitu kalau misalnya kalian main lama-lama tapi buat main game yang jelas ini udah berkecukupan banget apalagi baterainya yang udah dapet di 5000 mAh dan kecepatan charge-nya yang dapet di 33W apalagi kalau misalnya kalian main Mobile Legends di satu jamnya cuma berkurang di 18% sementara buat game PUBG yang resolusinya udah ST High dia ada berkurang satu gamenya berkurang di 9% aja satu gamenya sekitar 30 atau 40 menit tergantung match kalian ya tapi buat game Free Fire sendiri buat HP ini udah dijamin nggak bakalan panas udah adem karena performanya nggak terlalu di boost banget ya buat game Free Fire ini jadi cocok lah buat bocil-bocil Free Fire atau mungkin buat kalian juga nggak apa-apa kok tapi saya sih rekomendasi ini buat kado ulang tahun apalagi yang special edition ini ya dapet kotaknya gede banget saya suka dan buat Free Fire sendiri di rata kanan dia cuma berkurang di 4% aja penyitutan baterainya bisa terbilang irik loh dari HP Infinix Hot 30 Free Fire Edition ini dan sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya yang dimana kameranya disini dapet di dual camera kamera utamanya di 50MP dan satunya ini bisa dibilang buat tambahan aja ya dapet di 0,08MP buat resolusi videonya dia dapet di 1440px atau bisa dibilang 2K 30fps aja kamera depannya dia dapet di 8MP dan resolusi videonya bisa di 2K juga ya jadi ya HP ini sih udah oke-oke aja ya buat hasilnya sih kalian bisa lihat sendiri ya menurut kalian kayak gimana ini hasil dari kamera depannya yang hasilnya kurang lebih kayak gini menurut kalian kayak gimana hasilnya ini saya coba sekalian mulian ini ya dari hasilnya ya langsung aja komen di bawah dia hasilnya gimana menurut kalian dan ini hasil dari kamera depannya buat hasilnya menurut kalian kayak gimana langsung aja komen di bawah ini resolusinya sama ya 1080p 30fps aja ya kalau misalkan menurut saya pribadi dari HP Infinix ini ya sekedar cukup ada aja ya cukup-cukup aja lah karena HPnya balik lagi di kelas entry level yang detailnya udah oke warnanya masih sedikit kontras sedikit dan overall sih buat HP di entry level ini masih oke-oke aja tinggal di kalian lagi kalian suka atau enggak langsung aja komen di bawah oh iya saya hampir kelupaan buat skor AnTuTu-nya sendiri buat Infinix Hot 30 ini dapet di 250 ribuan yang dimana ini udah cukup banget ya saya bilang mirip Snapdragon 680 lah performanya tapi emang HP ini buat di khususan buat gaming juga ya semuanya tergantung di kalian lagi pilihannya di kalian dan saya juga cuma ngasih tau sedikit info aja dari Infinix Hot 30 ini dan mungkin segitu aja buat video kali ini kira-kira kalian tertarik nggak sih sama King Phoenix ini atau kalian bakalan nunggu di Infinix Note 30-nya saya juga penasaran sih kalau misalkan masuk bakal kayak gimana ya karena udah ada info-infonya nih dari Infinix Note 30 ini ya kesimpulannya menurut saya pribadi HP ini tergantung di kalian masing-masing cara performa ini udah oke walaupun agak panas dari kameranya juga udah cukup dan yang perlu ditekenin ini 2 jutaan tipis tapi udah dapet di RAM 8 itu udah mantep banget desainnya yang terlindung selera lagi lah dan mungkin segitu aja buat video kali ini terima kasih dan dadah 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 dadah